Intro Sebagai bentuk layanan maksimal serta upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi umum, pidana maupun perdata di tengah pandemi COVID-19, dimana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah secara resmi melaunching aplikasi online yakni Siputri Kentang. Aplikasi online Sistem Pelayanan Umum Terintegritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau disebut Siputri Kentang resmi dilaunching oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr. Mukri Senin 8 Juni siang di Palangkaraya. Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, launching aplikasi online tersebut dalam rangka pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani. Selain itu, launching aplikasi online Siputri Kentang juga sebagai bentuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dari aspek perdata, pidana maupun hukum di tengah pandemi virus COVID-19 yang mengharuskan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Serta memberikan layanan yang inovatif, cepat, dan mempermudah birokrasi serta transparansi petugas kepada publik setiap program dan proses yang sedang ditangani pihak kejaksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr. Mukri mengatakan ada 11 item dalam aplikasi Siputri Kentang yang dapat dimanfaatkan masyarakat guna mencari informasi sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan. 11 kanal item yang terdapat dalam aplikasi tersebut diantaranya layanan tata usaha negara, informasi perkara pidana khusus, pidana umum, jadwal sidang, izin besuk online, laporan pengaduan masyarakat, serta informasi barang sitaan. Dr. Mukri menambahkan aplikasi tersebut sangat mudah diakses masyarakat. Hanya dengan melakukan download di website milik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, 11 aplikasi dapat dimanfaatkan masyarakat dengan bertanya, jaksa akan menjawab. Layanan aplikasi online yang baru diresmikan, selain gratis, juga memudahkan masyarakat di tengah pembatasan sosial pandemi virus COVID-19. Yang tidak perlu menghaduskan masyarakat, datang ke pusat layanan terpadu satu pintu kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang membutuhkan layanan dari kami, baik dari aspek perdata, pidana, maupun pelayanan hukum, kalau tidak bisa datang ke PTSP, kita sudah siapkan dalam bentuk aplikasi siput tiketan. Dan siput tiketan ini kita siapkan melalui website. Artinya aplikasi ini ada di dalam website. Silahkan nanti diklik ke jelasan tingkatan ini. Nanti di situ ada rumennya siput tiketan. Siput tiketan ini tinggal hanya diklik, maka muncul ada 11 kanal. 11 kanal itu antara lain, layanan di bidang perdataan perusahaan negara, ada informasi tentang perkara pidu, perkara pisus, perayanan hukum, dan kemudian perawasan barang cetakan, dan lain sebagainya. Ada 11 kanal yang sudah disiapkan, dan silakan masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini sesuai dengan tutorial yang telah diperintahkan di dalam aplikasi ini. Diharapkan dengan diresmikannya aplikasi online siput tiketan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam hal konsultasi maupun pengaduan dengan melindungi kerahasiaan sipelapor. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ahmadi Jurnal TV Terima kasih telah menonton!